Hai kembali lagi di Agung LS Lur Nah hari ini kita mengerjakan mobil Datsun Go ini kendalanya apa kita cek di nah jadi mobil seperti Datsun Go ini itu untuk power window cuman ada satu skagel saja tiap itu ini kebetulan yang pemiliknya minta untuk pintu yang di sebelah kiri agar bisa di naik turunkan dari pintu yang sebelah kanan juga jadi kita harus nambah skagel nah ini kan aslinya cuman ada satu ini ada yang disini nah biar bisa yang kiri bisa dikerakkan juga dari pintu kemudian sebelah kanan makanya kita tambah skagel ini nah untuk itu ini sedang dikerjakan oleh Mas Agung langsung nah itu kapunya sedang dikerjakan jadi nanti kalau sudah di nanti yang kiri bisa kita tutup atau kita buka dari sini juga kalau semuanya cuman satunya aja cuman tiap pintu itu saja yang sebelah kanan sudah dipasang ke samudan sekarang tinggal membutuhkan yang sebuah kiri nah itu kapunya kita load dari kanan ke kiri langsung nah ini yang sebelah kiri luat di sana yang kiri itu nanti ditambah skagel atau ngikut yang di orsinirnya ya ikut orsinirnya nah ini nah ini kerjakan tadi yang dari kanan tadi dealer ke kiri dimasukkan ke orsinir nah dicoba ya tak bisa naik turun sekarang kita coba dari sini ini spekelnya ini kan kita coba terus kita kita coba ini kita lihat dari kanan naik turun nah bisa kan nah kalau dari orsinirnya itu nggak bisa lalu ini kita tambah skagelnya satu lagi ini makanya sekarang bisa dari kanan juga seperti itu ini mobilnya ada sundu yang masih orsinir nah ini kita coba lagi kita atas lagi sebelum selesai oke selesai nah ini kita sudah finishing jadi kita kembalikan semula semuanya lalu jangan lupa yang sebelumnya kabelnya harus ditancapkan ke tempatnya kita kembalikan juga seperti tadi untuk soketnya speaker juga jangan lupa saat itu tadi prosesnya kita tambah skagel dari yang kanan sini lalu kita ulur kabelnya lewat bawah ke pintu sebelah kiri seperti itu kita melakukan semua abis ini kita cek sekali lagi sekarang kita cek ya kita nyalakan mesinnya dulu biar powernya bisa penuh lalu ini kita cek tombol yang kita tambahkan tadi ini ya ini ini tombol yang kita tambahkan tadi kita cek kita lihat jendela atau powernya sebelah kiri udah waktu penuh nah udah bisa turun naik nah sudah bisa nah sekarang udah bisa dari sebelah kanan nih dari pintu kemudi kalau sebelumnya kalau orsinil cuman satu nggak bisa harus dari cuman dari kiri saja karena ini tadi kita tambahkan dari sebelah kanan sini yang tambahan ini yang mesinnya jadinya sekarang sudah bisa ini untuk mobil dan sungguh yang masih orsinil oke jadi prosesnya tadi kita tambahkan skagel sini lalu kita olor ke sebelah kiri sana nah yang di sebelah kiri itu tadi kabelnya kita nggak tambahkan skagel tapi kita sambungkan ke yang orsinilnya juga jadi sekarang udah bisa ya jangan lupa di follow subscribe dan aktifkan tombol loncengnya jangan lupa komen juga terima kasih sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya